Terima kasih telah menonton 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 Jadi Terima kasih telah menonton Dan Terima kasih telah menonton Atau juga event prepare, misalnya kayak Hans, Hans yang belakang, namanya Hans di Banggala juga. Misalnya Hans nih, aduh gue mau medet nih malam minggu nih, gue harus siap-siap nih, gue harus nyiapin diri gue. Nah anyway, sebenarnya ini, jadi kalian mesti tahu konsumen kalian tuh personanya kayak gimana gitu. Bisa aja ada orang yang dia ini sama ini itu bisa gitu, atau dia ini sama ini gitu, itu bisa gitu. Jadi dia bisa kombinasi antara itu, yang paling penting adalah kita masih tahu, kita ngomongnya ke siapa kalau digital. Nah ini contohnya persona, ini saya ngambil dari kerjaan saya yang pepsoden. Pepsoden itu ini buat, ya core, buat pepsoden yang, ini merah putih bukan sih. Ini pepsoden merah putih, pepsoden yang paling murah, ya pepsoden yang paling murah merah putih. Tipenya, berarti dia personanya adalah persona health enhancer gitu. Jadi tipenya kayak gimana dia, oh gue butuh brand dan service yang bisa bantu gue dan keluarga gue untuk improve my oral health gitu. Gak perlu yang canggih-canggih banget gitu, yang penting keluarga gue gak sakit gigi lah gitu. Dia adalah ibu-ibu yang punya anak umur 25-45, low mid LSM, shop for her family. Jadi ini dapatnya dari mana sih? Dapatnya biasanya dari riset yang dilakukan oleh company-nya gitu. Jadi company-nya kan pasti punya DPC. Kalau di telepon namanya CRM, kalau di kebanyakan namanya lead bank ya kalau di Indonesia ya gitu. Itu biasanya yang dapetin kerjaan-kerjaan dari mana gitu. Nah setelah dapat ini, kemudian dia pengen tahu nih job di bidangnya adalah bagaimana caranya bikin pengguna ini yang LSM-nya 1-6. LSM-nya 1-6 itu adalah C dan D, C sih gitu. Untuk lebih banyak pakai prepsoden dengan ekorajen mereka sirat gigi pagi dan malam. Produknya apa? Ini kompetitornya apa? Formula gitu. Tapi dia kita tahu bahwa dia tipe yang health enhancer gitu. Dia selalu pengen cari yang, cari kesehatan buat keluarganya gitu. Nah, habis itu setelah ditemukan nih, setelah ditemukan si ibu-ibu ini kemudian kita cari. Jadi dia kegiatannya dalam satu hari kayak gimana ya. Menurut sini aja lah, biar gak usah nerek-nerek. Dia gimana sih caranya biar sehari-hari dalam kehidupannya gitu. Jadi kita lihat dulu dari triggernya. Triggernya adalah, wah, prepsoden gue udah mau abis nih buat keluargan gue gitu. Ada yang udah berkeluarga gak belum ini? Udah berkeluarga. Ibu-ibu. Gak ada yang satu ya? Laki-laki gak deh? Yang berkeluarga? Harsan. Harsan. Harus. 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 kan website kan sering ada iklan tv oh iya ya gitu terus habis itu kemudian naik ke atas dia lagi sambil nonton tv dia ngapain buka-buka handphone kan biasanya kan komen-komen yang nonton tv kan ingat ini ibu-ibu yang levelnya bawah ya gitu sambil dia main scroll IG atau Facebook atau mungkin dia masih main BBM gitu dia liat eh dia liat except website itu disitu gitu jadi dia udah liat except website tv dia liat juga nih di di sosial medianya dia gitu habis itu dia search lah ibu-ibu searchnya apa sih pro tips memasak gitu kan atau apa ya tips memasak tiba-tiba ada GDN nih ada digital bainan juga ngomongin nih iklan bremsodan juga gitu habis itu udah selesai gitu dia balik lagi dia follow siapa lah misalnya naik silam geredat gitu terus sama dia diliat nih naik silam geredat dia juga pake website gak mungkin banget ya naik silam pake website gitu habis itu wah iya gua cek deh si website gitu habis itu dia liat lagi di e-commerce gitu blibli.com biasanya gitu wah bagus nih ratingnya si website misalnya gitu habis itu dia liat di toko udah deh dia ke toko lah tapi dia ke toko gitu dia liat kok banyak nih availabilitynya di toko ini gak harus gugutan kayak gini bisa aja yang gini dulu itu dia liat yang display art dulu bisa aja dia liat ini dulu atau bisa aja gak perlu semuanya tapi di fase ini dia fase yang terinfluensi di fase ini dimana dia diingatkan bahwa websodan itu adalah produk yang lo butuhkan gitu jadi itulah gunanya kenapa kalau yang sekarang bilang oh iklan tuh di ini aja nih di sosial media aja gitu itu gak benar juga gitu buat yang brand yang yang lebih gede atau apa terlalu kebutuhannya tapi kalau misalnya pepsodan yang udah brand yang udah gede banget gitu dia gak jangan di toko bagaikan digital aja dia harus di semua touch point gitu di display ad di dn pakai key opinion leader atau influencer di tvc juga gitu karena itu semua akan jadi satu kesatuan untuk dia terus diingatkan bahwa lo butuh pepsodan nah setelah itu dia pergi deh ke e-commerce gitu atau ke toko gitu terus dia lihat wah display nya bagus nih si pepsodan lebih keci dibandingkan yang lain gitu habis itu dilihat wah ada promo nih di pepsodan gitu kemudian akhirnya dia beli habis dia beli gitu ternyata wah enak ternyata nih rasa banana gak tau lah gitu pokoknya dia puas lah sama produknya gitu dia puas sama produknya setelah dia setelah dia puas sama produknya kemudian dia cerita deh ke geng arisannya gitu eh jeng jeng gitu aku selalu coba eee pepsodan nya kok enak ya nah kita gitu jadi intinya di dalam di dalam consumer jenis itu ada 3 fase yang pertama adalah ini menurut Unilever ya oke yang gue bilang tadi tiap company itu beda beda pemfasaannya Nestlé punya beda sendiri Wings punya beda sendiri Wings gak punya sih sebenernya Nestlé punya beda sendiri orang-orang punya sendiri gitu jadi ininya beda-beda tapi yang bisa kita lihat bahwa Unilever itu paling simple sebenernya gitu kalau Nestlé itu kebaginya 4 Unilever ini cuma kebagi 3 gitu trigger apa yang men-trigger dia which is adalah tiba butuhan apa yang dia butuhkan kemudian bagaimana kita menginfluensi dia gitu mempengaruhi dia agar dia memilih punya kita saat dia butuh ini gitu setelah menginfluensi dia bagaimana caranya jangan cuma di-influensi aja bagaimana caranya bikin dia kemudian beli bukanlah kita gitu jangan cuma influensi aja gitu kemudian gak beli gitu kayak misalnya kalian yang pengen iPhone 11 tapi gak beli gitu kan walaupun kalian tak influensi jadi kan bedanya influensi sama action gitu kalau influensi kalau misalnya contohnya iPhone 11 gitu pengen aja beli gitu tapi belum beli gitu ya karena gak punya duit aja kan gitu atau belum masuk aja gitu tapi action itu adalah bagaimana caranya kita nge-push dia biar udah beli actionnya gitu ya sampai sini jelas? sebelum kita pilih aku connect? jelas ya nah terus connect itu apa? connect itu adalah apa yang ada di sekitar kalian yang kalian pakai misalnya Teresya ya? apa Umah? Umah Umah sosial medianya pakai apa Umah? Facebook terus? IG IG berapa akun? kan biasanya gitu kan ada akun resmi ada satu akun buat stalking kan? oh gitu itu selain itu YouTube kadang-kadang masih buka gitu kalau chat pakai apa biasanya? WA gitu terus yang lain gak pakai? Lain Lain kamu buat dari promo terus udah itu aja gitu terus abis itu website suka buka website apa? detik 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 pasti bukan detik tapi gitu lagi apa begitanya sekarang? kalian gak demo? teman-teman kok kamu bisa sampai sini? gak dikutur parmera enggak dibuka jalan dia yang punya kompas ya dia yang punya kompas ya oknum oknum yang pasti lu rumah tangga rumah tangga gitu di Shopee biasanya apa di Tokopedia? Tokopedia lah siapa yang murah aja? yang murah aja gitu nah itu itu yang namanya adalah touch point di network customer research di touchpoint nya dia dia ada di sekitar YouTube main YouTube suka nonton YouTube? kadang-kadang ya berarti dia ada di sekitar Instagram sekitar YouTube sekitar Facebook gitu gak terlalu Pinterest gak ya? Tumblr juga gak gitu jadi tiap nah tiap orang tuh punya customer touch point yang beda gitu ada yang lain gak yang social media nya? kira-kira bedanya main telegram gak disini? main nah gitu ada yang telegram jadi tiap orang tuh punya beda-beda sendiri gitu ada yang sebenarnya Instagram ada yang sebenarnya Facebook gitu nah setiap social media itu tuh punya karakteristiknya masing-masing jadi jadi saat kita nanti pasang iklan kita di social media gitu itu harus disuaikan dengan social media nya apa gitu ini contohnya si ibu tadi nih ibu yang beli web soden gitu kalau ibu beli web soden tadi kita bagi dua nih ada yang namanya on channel on channel itu adalah social media yang kita punya ada juga yang namanya pay channel pay channel itu adalah social media yang kita bayar gitu kita bayar buat ini jadi on channel jadi ini kayak ada website ada apa nah ini semua itu beda-beda fungsinya gitu misalnya kayak brand website brand website itu adalah sebagai pusat segala informasi gitu jadi semua informasi lengkap itu mesti ada di website gitu youtube youtube tugasnya buat apa sih? youtube tugasnya adalah buat bank of video kalau gua ada video harus mutaku di youtube gitu sama buat awareness kalau gua ada video gitu kalau instagram kalau instagram itu something yang visualnya cakep gitu visualnya cakep habis itu untuk awareness teratur juga kalau twitter di sini banyak soden pakai twitter untuk customer service aja gitu bukan buat yang lain jadi kalau ada orang komplain-komplain apa misalnya di twitter nah dia pakenya itu buat ini gitu terus kalau halodoc gitu dia part prinsip sama halodoc buat apa? buat misalnya kayak kalau orang punya problem tentang gigi itu dia branding dengan halodoc gitu jadi setiap brand itu beda penggunaan penggunaan channel yang tergantung kebutuhan dari si brand itu gitu kalau misalnya kayak si Hainekan tadi siapa yang terjadi Hainekan? Hainekan channelnya apa aja yang biasa dipakai? facebook link in link in terus website website event event yang offline ya gitu gitu itu Hainekan gitu mungkin dia merasa cuma butuh ada disitu aja gitu mungkin belum butuh tuh Hainekan untuk ada di youtube mungkin ribet karena bikin video mahal mungkin ya gitu atau masa gue gak butuh karena budget gue gak cukup buat youtube gak apa-apa gitu jadi itu semua nanti disesuaikan dengan kebutuhan dengan event kan dengan budget ya gitu kemudian ada yang namanya pay channel kalau ini kan yang punya kita kalau pay channel itu adalah yang kita bayar gitu yang kita bayar ada apa sih? ada search SEO sama SEM gitu itu penting jadi saat orang nanti googling gitu eh kpg ya umpah segal media ya buku yang paling oke misalnya gitu di googling buku yang paling oke make sure yang keluar adalah website nya kpg gitu gitu itu buatnya SEO sama SEM tau kan bedanya SEO sama SEM? oke SEO itu yang gratis SEM itu yang bayar jadi kalau misalnya kalian googling ada tulisan app di atas paling atas itu berarti SEM itu bayar kalau SEO itu adalah ada toolsnya sendiri gue juga gak ngerti cara pakenya cuman gue nyoba orang aja ya pokoknya lo SEO lo masih bagus gitu itu adalah SEO itu adalah yang di optimize sendiri kita optimize kata-kata apa aja yang pengen di own jadi kalau orang google di googling yang keluar adalah itu dulu gitu terus social ads pasang iklan di IG pasang iklan di itu gitu siapa yang suka liat iklan di IG iklan apa yang paling sering liat di IG? coba siapa ya Pindi saya gak main IG gak main IG? oke Stanley Stanley iklan apa yang suka liat si IG? iklan game iklan game iklan game biasanya suka main game ya? oke gak suka ama oke gak suka ama kemana menangnya Don Don iklan apa yang suka liat di IG? gak enggak skip 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 aja akhirnya iklan apa yang suka liat di IG? game juga suka main game ya? mobile legend pabsi udah gak main apa sekarang? oke oke selanjutnya ada namanya ULTRA ULTRA itu GDN ULTRA GDN atau digital bandan kalau misalkan lagi buka website apa detik tuh paling banyak tuh bandan-bandanya itu ULTRA bayar tuh sama key opi yang leader atau influencer gitu siapa yang follow influencer disini? follow follow siapa? siapa kamu follow siapa? Amrazi Amrazi Hanya ke posinista ha? aku tuh posinista kini santana terus posinister 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 oke siapa namanya ya? tak sika ya? arti kah apa yang di follow siapa yang di follow di IG? gak pernah follow influencer gak pernah follow influencer ada influencer gak disini? siapa yang follow yang paling banyak disini? beli gak? bercanda-bercanda ya jadi bisa juga pakai mereka gitu kenapa sih pentingnya mereka pentingnya mereka adalah buat credibility buat brand kita gitu jadi kalau misalnya kalau iklan kan orang Indonesia kan ngeliatnya iklan banget nih iklannya gitu tapi kalau misalnya mereka yang pakai kan jadi lebih kredibel gitu oh si ini pakai dan dia bilangnya bagus makanya pakai influencernya gak boleh terlalu jualan gitu biasanya kebanyakan orang pakai influencer jualan banget produknya gini gitu dipegang sama dia gitu padahal sebenarnya itu gimana caranya dibikin setulus mungkin bukan tulus gue ya gitu dibikin setulus mungkin biar orang percaya gitu kalau misalnya nanya biayanya berapa ya lumayan lah bisa lima sampai puluhan juta dari sekian banyaknya pay channel itu paling mahalnya mana? paling mahal tergantung kebutuhan sih tergantung kebutuhan misalnya gini YouTube misalnya gitu harga iklan YouTube yang gak bisa di skip sama yang bisa di skip itu beda gitu jadi YouTube yang gak bisa di skip harga mahal banget atau kalau misalnya Facebook Facebook kan dia bisa targeted ads ya semakin di target semakin mahal gitu jadi semakin di target gue mau cari ke orang yang umurnya 25 sampai 30 tinggal di BSD yang suka makan cheeky apa gitu jadi semakin targeted dia semakin mahal gitu itu bisa bisa nanti bisa ketemu tuh orang yang siapa aja tuh yang tinggal di BSD apa tadi? umur 25 sampai 35 yang suka makan cheeky gitu yang penghasilannya eh penghasilannya bisa ya bisa nanti ada contohnya di belakang tapi kalau dari segi pakai influencer itu kalau ketika dari agensi menggunakan influencer itu efeknya terasa gak sih impressionnya dibanding dengan yang lain? nah kekurangan influencer adalah satu dia gak bisa diukur seperti yang lain kalau yang lain kan gue punya reportnya tuh gitu search berapa banyak nih yang klik ad ini gue ultra berapa banyak nih yang lihat ini gue gitu jadi influencer gak bisa dilihat karena paling dilihatnya adalah berapa banyak jumlah like dan berapa banyak jumlah comment tapi kan like juga bisa dibeli apa influencer ya jadi nantanya dia boob dia beli gitu makanya ini masih di balance kalau misalnya gue punya duit 5 juta 4 juta nya akan gue pakai buat ini cuma gue kasih 1 juta aja gitu ya jadi gue gak pernah pakai ini untuk yang jadi main dia cuma jadi supporting aja biasanya influencer karena gue gak bisa gak bisa gak bisa gak bisa measure gitu nanti gue report ke client nya gimana gitu ini gimana lu bilang campaign lu berhasil kalau yang lain kan gue bisa bilang oh campaign gue berhasil karena yang ini banyak yang klik yang lihat banyak yang apa ini kalau ini kan gue gak bisa measure nah yang ketiga adalah content jadi itu ada 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 banyak jadi ada ini dibagi menjadi 4 nah dibagi jadi 4 yang pertama adalah interruption seek out influence sama action jadi kalau interruption itu adalah simpelnya yang meng-interrupt you iklan itu interruption gitu ada iklan lu lu nonton apa tiba-tiba muncul tuh iklan youtube kredivo ya tapi orang-orang itu masih suka keluar kredivo kredivo ya kan gitu itu interruption gitu iklan itu interruption dia meng-influence yang tadi meng-influence belum suka orang beli gitu cuma influence doang gitu dan dia interruption ada juga yang seek out seek out itu yang orang cari kayak iklan apa yang kalian cari biasanya kayak lagi teran iklan misalnya yang lagi bagus tuh iklan gojek misalnya cerdikiawan kalian cari gitu atau misalnya ada ini paddle pop paddle pop itu kan di website-nya dia ada cerita anak-anak tuh gitu nah orang tuh cari jadi si quote itu adalah iklan yang orang cari lucu ya ada iklan tapi orang nyari gitu kalau iklan yang interruption dia beneran interruption gitu nah terus ada juga yang namanya news news advertising kalau news advertising kalau news advertising itu adalah hubungan sama action jadi bedanya sama yang ini kalau ini cuman bilang sneakers as a brand kalau ini udah mulai drive action beli 3 gratis 1 klik disini biasanya itu adalah di iklan-iklan e-commerce suka ada kan tuh di pinggirnya tuh gitu di pinggirnya gitu ganti sampah itu tipenya itu jadi tipenya dia menginterapsi menginterapsi tapi dia drive action buat beli ada juga yang menginterapsi tapi cuman buat nonton aja gitu atau cuman buat lihat aja kalau buat cuman lihat aja dia masuknya buat influencing kalau misalnya dia buat action sesuatu lo mesti beli dia masuknya ke action gitu ya seek out juga gitu seek out dibagi dua seek out itu dibagi patient jadi patient itu adalah sesuai dengan patient lo misalnya kalau lo suka gaming lo pasti akan googling hal gaming gitu sementara ada juga kayak needs needs itu kebutuhan lo gitu misalnya gue butuh gimana caranya biar jerawat gue hilang itu masuknya ke needs bukan ke patient gitu kenapa kamu jerawatan gitu ya jadi kalau misalnya kayak si it's all about content gitu so obviously it no matter what platform is is delivered on gitu jadi tentang konten mau di instagram mau di twitter mau di facebook mau apa gitu konten tetap yang jadi juaranya gitu jadi mau mau lo ini dimana orang pasti yang ingat adalah kontennya gitu jadi it's all about content at the end it's all about content satu lain bikin ini di ingat nggak yang iklannya yang iklannya jadul itu yang iklannya ramayana ya apa bukan ramayana yang iklannya dia berantem-berantem kolosal gitu kolosal gitu nah iya it's all about the content dia cuman dia cuman sebarin budget medianya dia nggak terlalu banyak tapi kemudian orang viralin karena orang suka kontennya gitu kemudian dia cuman beriklan di youtube sebenernya tapi orang kemudian nge-capture itu orang upload lagi di facebook orang upload lagi di instagram gitu jadi at the end yang paling penting itu adalah tetap lah konten gitu walaupun lo media-medianya dimana nah dia kan bilang channel penting kan gitu tapi buat apa channel penting kalau konten lo jelek orang nggak akan lihat juga gitu kayak misalnya tadi gue tanya ke Dan gitu iklan apa yang dia ingat dia nggak ingat iklan apa-apa karena mungkin yang iklan-iklan yang ditembakin ke dia kontennya nggak bagus makanya dia nggak ingat ini skip aja ini skip aja ini penjelasan yang tadi sebenernya nah wah oke ini sebenernya connection aja sih kalau misalnya di dilariinnya kemana jadi gue akan skip aja intinya setiap kita bikin iklan kita masih tahu kita lariinnya kemana gitu misalnya gue bikin iklan di facebook dan bikin facebook ini fungsinya apa kalau misalnya fungsinya buat influence gitu mungkin cuman yaudah orang lihat aja gitu tapi kalau misalnya fungsinya untuk ada actionnya berarti mesti gue lariin ke sesuatu tempat dong nih iklan ini minta orang klik kan gitu tidak gue lariinnya ke e-commerce atau gue lariinnya ke website atau gue lariinnya ke whatsapp gitu tapi kalau misalnya jadi kalau kita bikin iklan di ads kita masih tahu kita mau lariinnya kemana apakah cukup orang lihat aja ataukah orang kita mau arahin dia ke suatu tempat gitu kayak misalnya si pepsoden ini kalau misalnya dia bikin youtube ads youtube review bisa dilariinnya ke youtube nya dia atau bisa juga dilariinnya ke brand website nya dia gitu kalau misalnya dia bikin iklan gdn gitu bisa dilariinnya ke brand website nya dia atau bisa juga brand gdn kalau misalnya itu udah langsung aja ke e-commerce gitu beli sekarang beli 3 ganti 1 lagi promo tokopedia misalnya gitu ya jadi setiap talian bikin iklan pasti kalian bisa tahu dilariinnya kemana gitu jangan cuma bikin iklan bikin apa ya bikin aja gak boleh kayak gitu nah ini contohnya yang tadi interruption sama si cloud gua cuma skip aja yang ketiga adalah e-commerce e-commerce ini yang paling penting dalam e-commerce adalah ada yang jualan di e-commerce kalau jualan di e-commerce di brand-brand juga dia jualan di e-commerce yang paling penting di e-commerce adalah hero image nya image nya mesti bagus jangan low rise itu kayaknya ada yang punya tokoh di tokopedia gak disini gak ada yang jualan ya di tokopedia oke kamu punya jualan enggak terus di shopee juga jualan apa background apa tuh bunga kertas bikin sendiri wah kreatif ya laku nah makanya bisa gue disini ya nah jadi hero image nya mesti bagus namanya mesti bagus gitu karena kan kalau kalian masukin nama di penamaan barang nya itu penting kan orang kan pasti bisa search di tokopedia atau dimana gitu jadi penama-namanya juga mesti bagus search nya juga mesti ini sama sih 2 atau 3 itu mesti bagus gitu produk konten nya mesti bagus gitu mesti ada penjelasan orang kan kalau belanja di tokopedia kalau gak ada penjelasannya kan males ya gitu lebih senang yang ada tulisan penjelasannya tuh di bawah gitu terus legal nya rekomendasinya juga sama rating yang review kalau kalian belanja di tokopedia atau apa kalian pasti lihat rating nya kan gitu nah ini sama harus ada buy it now call to action nah di ini adalah yang kalau pengen win di e-commerce gitu ini adalah hal yang harus dipenuhi kalau pengen menang di e-commerce nah ini contohnya di amazon mesti ada search namanya mesti bagus ini juga namanya mesti bagus nih inline sama yang di atas gitu kan terus ada image image nya cuma satu gitu orang kan pasti pengen lihat dari berbagai macam angle dan berbagai macam ini kan gitu jadi image nya mesti ada banyak gitu tapi mesti ada satu image yang paling bagus ditaruh yang image dari awal harus ada penjelasan tentang kodak gitu kan terus kalau di ini harus ada rekomendasinya dia cocok sama siapa terus harus ada review nya harus ada rating nya rating nya mesti bagus gitu ya jadi kalau misalnya nanti kalian suatu saat buka toko di tokopedia gitu atau misalnya Cici kalian minta tolong kalian jualin tokopedia gitu kan gitu mesti ada ini semua ini mesti ada nah ini ini brand-brand deliver yang waktu itu ada di commerce nya terus kan udah banyak banget ya partnership sama blibli dan Shopee oke just gonna skip this ya skip aja yang keterangan adalah community community ini sebenarnya bukan komunitas tapi adalah sejauh mana ini yang paling penting di dunia digital yang bikin digital beda sama above the line gitu community ini adalah sejauh mana kita punya data kita punya data community untuk brand kita gitu kita punya berapa banyak data yang bisa kita kumpulkan gitu karena at the end digital adalah tentang data gitu jadi community ini adalah seberapa banyak kita bisa pakai data untuk kita listening kurang kira-kira konsumen kita butuh apa sama data kita pakai buat engaging caranya gimana sih gitu nah ini yang paling baru gitu di unilever namanya adalah PRM atau precision marketing gitu gitu jadi ini juga baru banget diuncurin tahun kemarin eh ya tahun kemarin dan Indonesia juga masih baru banget ini gitu jadi again ilmu digital itu selalu berevolusi gitu 2 tahun yang lalu ini belum ada nih koncert PRM ini gitu ini baru ada banget dari isinya ngelepap gitu 3 tahun lalu udah beda lagi jadi ilmunya selalu berubah selalu berubah kalau misalnya saya ingat banget 7 tahun lalu orang bilang wah iklan beriklan di Facebook tuh bagus mesti kayak gini mesti kayak gini gitu sekarang udah gak kepakai lagi gitu karena saya orang di Instagram dan style-nya pun udah beda gitu jadi Facebook gak waktu itu yang 7 tahun lalu adalah lu Facebook lu mesti setiap hari posting gitu zaman dulu dibilangnya gitu posting brand lu setiap hari posting di Facebook gitu sekarang udah gak bisa karena Facebook udah mau matikan jadi kalau fanpage yang kalian lihat kalian udah gak bisa lihat lagi postingannya apa gitu sekarang dibindahin ke Instagram gitu Facebook hanya buat taro ads intinya gitu intinya gitu intinya ilmu tentang digital tuh berganti terus tiap kali ada sosial media baru tiap kali sosial media kayak Facebook bikin perubahan gitu-gitu jadi ini PRM ini yang paling baru apa sih PRM gitu konteksnya apa sih gitu the reason kenapa ada si PRM nah kalau katanya seseorang gitu pengetahuan yang sedikit itu sangat berbahaya makanya kalian S2 kan biar kalian punya pengetahuan yang lebih banyak gitu juga dengan brand kalau pengaruhnya sedikit itu berbahaya buat brandnya gitu apa sih precision marketing itu precision marketing itu adalah bagaimana engage meaningful conversation dan building relationship dengan orang dengan orang instead of talking with audience gitu jadi bagaimana caranya kita bikin marketing yang gue ngomong ke Andi instead of ngomong ke orang yang kuliah di UMN S2 tapi gue ngomong ke Andi gitu ya lebih spesifik lebih presisi makanya precision marketing exactly ngomong ke satu orang gitu karena caranya gue ngomong ke Diana bukan ngomong ke perempuan umur 20 sampai 30 tahun yang rambutnya ikal gitu jadi gimana itulah precision marketing gimana caranya lo bikin iklan lo berasa personal banget nih sama orang gitu caranya gimana sih jadi I don't want to be successful you've got to be close to your consumers you've got to understand them you've got to live and breathe them and then be relevant for them because if you lose your relevance you'll ultimately lose your business Univ is a consumer goods company we're selling everyday items from shampoo and laundry products through to mayonnaise and ice cream the strength of our company is based on individual decisions 2 billion decisions everyday to buy our products around the world we need to focus very much on those customers individually to ensure that not only do they buy our products today but they buy them tomorrow and the day after one of the biggest challenges that we have faced and increasingly are facing is how you keep connected Salesforce really has transformed how we can drive speed, agility and collaboration right across our business we've always had you know big friends advertising building brands we're the second largest advertiser in the world how do we create quality content that is always long and cost effective and one of the things that's enabled us to do that is all the work we've done with Facebook on the marketing cloud all our brands around the world are using that it gives you some consistency of that you can't have lots of different approaches because then you don't get the benefits to scale and if you can't scale it if you can't combine it you can't analyse it then you can't act on it I can see data now from across the world I can see the buzz after an event after a TV commercial I couldn't do that before I can do it now it is no longer one way traffic in communication we're not talking to the consumer but we're talking with them and that has allowed a number of our core brands to develop much deeper relationships with their consumers than they could do after before we know what people think we know whether they like our products or not this is feedback not based on a bit of quantitative research a number and a red or green box to then interpret this is real people talking about our products with their real lives and that allows us then to improve these products much more rapidly than we could do in the past the whole world of connection is transforming not just the way we connect with consumers but beyond how do you collaborate and this is not just within your own company walls it's with your suppliers, your customers, your consumers, everybody and what we've done with Salesforce is build a brand experience toolkit that's enabled us then to put our partners our advertising agencies on the same platform and it's made a more collaborative approach to building brands it uses chat app to type it together in communities it combines the ability to be mobile connected it works on everybody's smartphones or tablets irrespective of technology it really has unlocked content to people wherever they are on the go the agility that it's given us the speed by which we've been able to develop these new solutions in an iterative way really is special and most neutral we have tremendous momentum like that we're growing ahead of our markets we're growing maybe right we're growing ahead josh we're growing so using my brand I will get data to get more data to do our next to get more I break back the kind of lo suka apa, lo doyanya apa, lo pake produk apa, napa data itu kemudian gue pake lagi untuk PDKT sama lo ya sebenernya kayak otong PDKT ya gitu kalau misalnya PDKT kita cerita dulu nih wah si, siapa lagi nih koban gue ikut ya, si Astri nih gitu, si Astri atau si Debo kaya apa Nomi? Dibu, 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 Dibu ya gitu, oh Boya nih kayaknya sukanya McDonald deh, sukanya ini apa gitu-gitu jadi gue sangat-sangat tahu dulu sesuatu tentang dia untuk kemudian kita PDKT sama dia oke, kalau misalnya, masih ingat gak ini? ya, funnel, marketing funnel, awareness, interest, consideration, intent, evaluation, sampai kemudian orang belikan jadi tiga gini, presentation marketing itu berusaha men-keep, kalau biasanya marketing biasa adalah disini aja nih gitu, paling jauh sampai sini gitu presentation marketing itu berusaha ngejar orang gitu, ibaratnya lagi PDKT sama orang gimana caranya buat make sure dia sampai sini nih? gitu, that's the presentation marketing gitu kalau misalnya di Unilever, jadi presentation marketing itu lo target ke audience, exactly ke siapa kemudian ada performance marketing, performance marketing itu adalah gimana caranya lo mengoptimisasi itu untuk mencapai ini dibutuhkan ini gitu sama one-on-one marketing, yang gue bilang tadi gitu, dari communication ke satu orang gitu discrimination, nanti ada penjelasannya di belakang, kalau misalnya masih bingung gitu, discrimination yang kemudian bikin data-driven marketing di Unilever itu jalan gitu contohnya gimana sih, presentation marketing dulu ya, apa kita sebut dengan PRM dia part of data-driven marketing gitu, jadi semua tentang data tentang data gitu, marketing, data itu kayak lagi nyetir, tapi matanya nutup gitu, ada orang nyetir gak sampai matanya nutup? sambil ngantung mungkin, atau sambil enak gitu mungkin nah, rasanya kayak gitu gitu, kenapa sih baru sekarang gitu sebenarnya ini udah dijalankan pertama kali e-commerce, e-commerce yang pertama kali pakai data-driven marketing dan it's why, kenapa kalau kalian habis buka page di Tokopedia, di beli-beli, kemudian kalian pindah dikejar terus sama beli-belinya kan gitu, itu basicnya gitu, tapi kemudian konsep itu diambil sama Unilever, dan dia pengen dapat data yang lebih banyak dari kalian gitu, untuk bisa mendekatin kalian nah, dari selfie cameras yang gue bilang tadi, gitu kan, digital service juga makin kepakai gitu, semua orang punya handphone sekarang kalau mau saya beli lagi, nah data is enabling better customer understanding gitu sebagai hasilnya adalah building a long term relationship, contohnya kayak gimana PRM itu nanti bisa membantu misalnya hari ini adalah Sela, Sela ya namanya ya, Sela beli ponds gitu kan, terus assuming ponds itu habisnya 30 hari gitu 30 hari kemudian, gue akan pasang iklan buat ingetin Sela, buat beli ponds kenapa? karena gue udah punya datanya Sela, dia beli ponds di Tokopedia misalnya tadi belinya di website, di website Unilever, mungkin gak Tokopedia di website Unilever gitu beli Tokopedia tapi dia harus masuk di website Unilever gitu, gitu kenapa? itu makanya building a long term relationship gitu, karena kita bisa ngingetin sama orang itu, oh udah saatnya ini lo bikin gitu bahkan di China, udah kita bisa aktifin tuh, jadi kalau misalnya abis, kita aktifin paket langganan, kalau abis dia bisa langsung datang lagi gitu, tapi kalau ini adalah orang Indonesia kan suka lupa kalau abis, jadi kita ingetin gitu terus yang kedua adalah kontekstual data, yang sesuai konteks gitu, jadi maksudnya gue kalau pasang iklan buat Mas Agus gue pasang iklan tentang citra gitu lo gak akan menyambungkan gitu makanya kontekstual data itu adalah biar gue pasang iklan kalau gini, kalau gue pasang iklan di billboard, semua orang ngeliat iklan gue dari yang pakai produk gue sampai yang gak pakai produk gue gitu nah kontekstual data dengan PRM, karena gue udah punya data Agus misalnya Agus tuh ternyata sudah pakai citra gitu kan misalnya 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 Agus sudah pakai citra gitu karena gue udah punya data Agus, gue bisa tembakin ke dia, di Gus ada citra baru gitu karena gue tahu Agus tertarik sama produk citra itulah gunanya si PRM ini dan yang ketiga adalah mass personalization mass personalization kemudian lumayan dirip sama kontekstual data mass personalization adalah lo berasa ditembak ya ditembak, ya cowok apa cewek ditembak itu adalah misalnya lo berasa iklan itu cuma buat lo misalnya tadi siapa yang suka gamer? Adrian ya suka gamers gitu nah saat gue pasang produk ke Adrian karena gue udah tahu Adrian ini suka gamers misalnya gue mau pasang produk hmmm pokami sweat misalnya gitu ya misalnya karena gue udah tahu nih Adrian udah gue masukin ke dalam bakat orang yang suka gamers saat gue beriklan untuk orang yang suka gamers dari Adrian gue bilang bahwa main game itu bisa ngabisin ion tubuh lo loh makanya lo minum pokami sweat Adrian merasa itu speak to himself kan karena dia suka main game karena gue udah tahu Adrian itu suka main game gitu itu gunanya PRM dari mana gue tahu Adrian suka main game nah nanti ada caranya gimana caranya biar gue bisa dapetin data kalian gitu jadi intinya adalah dari mass communication to mass personalization gitu dari yang kita taruh billboard di jalan semua orang lihat gitu dari nenek lo sampai selingkuhan lo gitu liat iklannya gitu tapi sekarang jadi mass personalization gimana iklannya yang buat Adrian yang udah buat orang yang suka gamers ini buat lo gitu buat orang yang suka gamers terus gue kasih gitu gitu iklannya yang suka gamers gitu dari broad audience strategic yang lebih spesifik dari same message to all dimana dari semua kalo diliat iklannya dulu kan message nya buat semua kan itu generic banget tapi kalo ini beda buat Adrian sama misalnya ada yang suka lari ga disini? teri 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 suka lari teri suka lari iklan gue beda nanti yang liat Adrian sama yang liat teri gitu karena message nya lebih personalize karena gue tau teri suka lari sementara Adrian suka gamers gitu jadi kalo teri gue gak bilang lu kalo lagi lari enaknya 6 kali suat biar lo gak gak bisa nion single kreatif per channel yang tadinya kreatifnya cuma satu sama semua ini kreatifnya bisa multiple gitu oh jadi mahal dong bikin banyak kreatif capek dong gak juga karena dia jadi lebih efektif gitu lebih efektif dalam hal gue keluar duitnya dibandingkan gue keluar duit 100 juta buat bayar billboard gitu yang belum tentu orang juga pake produk gue lebih baik 100 juta gue gue pake buat ini yang orangnya udah lebih spesifik pake produk gue ya terbayang ya? gitu bedanya kalo yang ini cuma upper funnel aja liat billboard kan cuma upper funnel lu gak bisa exactly kejar dia terus kan sampe dia beli gitu ini full funnel dari awareness tadi sampe ke purchase karena lu bisa ingetin lagi bisa ingetin lagi objektifnya cuma awareness aja kalo ini bisa banyak objektif di berbagai channel tergantung kebutuhannya dan ya oke 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 so what is solution gitu yang pertama adalah kalo gue butuh data berarti gue kumpulin dulu dong datanya karena sekarang gue gak punya data gitu jadi yang harus dilakukan adalah yang dilakukan oleh Dino Ever adalah dia kumpulin dulu datanya gimana caranya gue bisa dapat data-data consumer gue tadi ada contohnya dibelakar habis udah gitu habis dia udah dapet data dia answer dulu data and use itu udah sesuai dengan privacy policy gitu i have read terms and condition pasti setiap dia kumpul data pasti ada checklistnya tuh di bawah gitu jadi itu penting sebenernya dan itu pasti gak akan dibaca oleh semua orang di dunia ini kecuali yang bikin gitu jadi kalian kan pasti gitu aja kan contering-contering aja kan gitu yang panjang gitu gitu setelah itu dia pakai data yang udah di kumpulin kemudian dibaket-baketin tuh sama dia sesuai dengan ininya gitu oh misalnya si apa sih yang belum gue bilang Yanto gitu Yanto sukanya apa Yanto? iya iya hobinya apa Yanto? hobinya bak ini dari apa? hobinya tattling satu terus habis itu suka apa lagi Yanto? main 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 stok berarti Yanto suka buka saham nih buka saham buka-buka situs website ekonomi gitu gitu Nah, gue akan nempetin Yanto di dua bucket tuh Bucket traveling Sama di bucket Economic atau misalnya Menfaat, gitu, jadi nanti Satu orang bisa masuk di beberapa bucket Sebenarnya Kemudian, setelah The more we collect data, the more we know about our customer Interest, need, and expectation Jadi, proses pengumpulan data ini penting banget Dan yang sering dilakukan di level itu adalah Tahun pertama mereka akan Mengumpulkan data sebanyak-banyaknya tentang Kalian Jadi, bisa juga Sebenarnya data bisa kita minta dari luar Misalnya kita beli datanya dari Tokopedia, gitu Tokopedia kita beli, atau dari Bli-Bli, misalnya Kan di Lapa berita banyak ya, gitu Dia beli data dari Bli-Bli, dia beli data dari mana, gitu Bagi dong data lu tentang Orang-orang yang beli produk lu, dia beli produk apa lagi sih Selain beli produk lu, gitu, misalnya Jadi, bisa juga data Dari yang dia beli, selain yang dia kumpulin sendiri Nah Setelah dia dapat data, kemudian dia bikin Si consumer profile-nya berdasarkan data-data ini Oh, berarti ada tipe orang yang Suka traveling Ada yang tipe orang yang suka ini Kalau misalnya kalian tadi lihat yang personalnya di atas Itu adalah hasil data yang dikumpulkan Gitu, ada yang last minute Ada yang produksikan, gitu Habis itu, habis ketemu datanya dia Intinya adalah setelah itu diolah sama dia Baru kemudian jadi pesan yang Red message, red channel, red message, red channel Yang kayak tadi gue bilang Saat, siapa tadi namanya? Adrian Adrian main game, gitu Gue message-nya adalah pas, gitu loh Saat gue brand, gue pokali sweat, gitu Channel-nya juga pas Oh, Adrian main game, berarti dia suka buka game Dan gue akan pasang iklan di game Red channel, red place, gitu Saat Adrian lagi main game Dia lihatnya red time, gitu Saat dia main game, gitu Ada tau ini? Oke, kalau dulu iklan kan kayak gini ya Iklan Bilbao, gue perti ini banyak banget nih Gading serpong, BSD serpong, gitu Nah, dengan PRM Dia bisa kayak gini Walaupun mungkin ini Ditarik terlalu futuristik ya, gitu Tapi konsepnya sama, sebenarnya Black Mirror Ada yang suka nonton nggak? Cuma dua orang yang nonton Black Mirror, ya? Belajar ke terus ya Nonton dong? Nah Jadi dia mau beli rumah Kan Gila-gila beli rumah nih Dia bisa tau Wah, lu suka Karena dia punya data-nya tentang si perempuan ini Dia bisa tau si cewe-nya suka masak Dia bahkan tau cewe-nya suka dengan cowok kulit hitam Wow Karena dia punya data-nya Oh, gue mau Gitu Karena dia bisa tau Kan itu Oh, kok dia bisa tau Dia tau gue suka ini Gitu Saat kita jualan Saat kita menjual rumah Itu jualan rumah Dia kan udah punya data Dia jadi lebih bisa tuh Jualan ke perempuan ini Ke Brice Dallas Howard Nah Terus setelah itu Oke, gue pikir-pikir dulu deh Nanti gue pikir dulu deh Emangnya gitu Nanti dia pulang Dia liat lagi di board mukanya dia Sama si cowok itu Itulah PRM Jadi saat Lo habis dibuat Lo diingatin terus Abisnya lo mau ada rumah nih Mau beli rumah lo Atau lo beli Gitu Itu yang disebut dengan PRM Ini Iklan gap Gitu Kalau yang dulu kan baju tuh kayak gini Kita kan bikin baju aja Gitu Ini iklan Lexus Ini iklan Jadul sebenernya Tapi lumayan Lumayan Meng-catcher apa itu PRM Gitu Ini film ya Kalian tau gak ada film apa? Jadi dia liat iklan sesuai dengan Apa yang Pia punya Gitu Jadi dia orang ceritanya Dia dibuatnya bisa liat hal yang beda-beda Sesuai dengan chip yang dipasang di matanya Saat dia masuk ke gap Dia orang udah tau game Jadi karena dia Ini kan contoh canggihnya ya Mungkin kita akan menuju ke sana Tapi PRM adalah gitu Jadi Dia exactly tau apa yang lo butuhkan Karena dia udah punya data lo Di future was yesterday Tapi sebenernya Datu sisi ini menakutkan kan gitu Misalnya Sebuah brand bisa tau lo sukanya apa Lo buka web apa Data segala Itu yang terjadi sekarang Kalian gak nyadar aja sebenernya Data kalian tuh sebenernya udah dipakai Buat di mana-mana Lo suka buka Apakah lo suka buka bokep atau enggak Apakah lo suka buka resep apa Atau lo suka beli produk apa di e-commerce Lo suka naik gojek kemana Sampai mana gitu Data kalian tuh kepake That every single of you Itu datanya kepake Buat apa? Buat marketing Jadi the future of the digital marketing Adalah it's all about data Siapa yang punya data paling banyak Dia yang menang Makanya Unilever Kemudian Mikian mulai dari sekarang gitu Gue gak pengen yang punya data Itu cuma gojek Gue gak pengen yang punya data Itu cuma Tokopedia Gue harus punya data Makanya dia Termasuk salah satu FMCG Yang pertama inisiatif untuk koleksi data orang Yang disebut dengan DII Success story-nya gitu Nestle pernah pake Kognito Cina misalnya gitu Dengan pake data itu Dia bisa meningkatkan Meningkatkan penjualannya dia Begitu juga dengan DAF Gitu How do we capture data? Gimana sih cari dapetin data orang? Gitu Setiap lo nge-click sesuatu Itu provide opportunity to learn Sesimpel lo nge-click Gitu Data itu terbagi tiga Personal Personal itu PIA data Nama, alamat Email, age, gender Kalau misalnya kalian sign in ke sesuatu Atau misalnya kalian masuk ke sesuatu Kalian pasti masukin data kan? Gitu Nama, alamat, dan apa Ini data lo udah punya gue Bisa gue pake Kalau gue iseng Gak maksudnya gitu loh Pastinya buat Unilever itu penting Ini yang paling penting data ini Kalau gue udah punya ini Ini data yang paling penting Dan yang paling susah diminta Dari orang Gitu Kan gak semua orang mau ngasih nomor teleponnya kan? Karena Indonesia suka-suka aja ya Ngasih emailnya Gak semua orang bisa Suka senang ngasih Ngasih emailnya Gitu Ini data yang paling penting Ini data yang paling mahal Untuk diminta Data yang kedua adalah behave Gitu Behave adalah Digital ID Instagramnya apa? Facebooknya apa? Transactionnya di digital Dia beli apa? Gitu Terus engagement Dia suka Ngelove Fotonya apa Dia suka ngelove foto kucing Dia suka ngelove apa Itu biar kliar Ini lebih gampang Didapetinnya Ini kan bisa didapet Dari Dari Dengan kesukaan lo aja Gitu Kalau ini kan emang lo beneran Harus minta Yang ketiga adalah Attitude Attitudenya ini adalah Needs and preferences Itu dapat dari mana? Dari survey Dari apa yang dia share Di social media Gitu Misalnya kayak Si Apa lagi nih yang belum gue tembak Nih disini Eh ini siapa namanya kamu? Jofie ya? Jofie Misalnya Jofie Jofie Suka share teman apa Di social media nya? Fox Jofie 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 suka share tentang game Itu nanti ke track Di gue Rating and review Dia suka ngasih Eping apa Ke sebuah produk Ini tuh buah data yang kita punya Attitude channel Biomorial Sama personal Yang paling bisa diapetin Yang paling atas Dapat data dari mana? Dapat dari data Dari utama Dari kita cari sendiri Yang kedua adalah Dapat datanya Dari partnership Dari payment Sama bank Kita minta datanya Yang ketiga adalah Who chase audience data Dari kayak Nilsa Nah emang kita beli datanya Kalau yang atas Dari partnership Gue kerjasama Sama Gojek Nanti kita Kerjasama Kita bukukan data ya Gue kasih data dulu Gue kasih data dulu Kalau yang terparti Adalah Lo emang beli datanya Beli dari Nilsa Dari dari lembaga-lembaga data Nah gimana caranya Back in mapping Relationship dengan Satu miliar orang Di dunia ini Gitu Adalah Gimana caranya Dapetin data Terutama yang Separti data Nah yang lain Kalau gue beli Data ini Yang nomor 2 Nomor 3 Kan lu keluar duit ya Gitu Dan kalau duit Dan belum putu Datanya dikasih full Gitu loh Misalnya Gojek Gojek gak akan Ngasih data full Pasti dia ngasih datanya Dikit-dikit Ini aja Atau itu aja Gitu Kalau yang Partnership Kalau yang terparti Adalah Mahal gue beli datanya Gitu Ya udah Gue cari aja Datanya sendiri Gitu Menurut si Unilever Cari datanya sendiri Ini tadi ya Skip aja Gitu Nah Jadi Kalau ada Jadi 30% digital Campaign To be based on position marketing Ada Kreditnya jadi lebih banyak Ya jadi lebih banyak Gitu Tapi Sebelum kita bikin itu Kita test dulu 10% ini Sebenarnya Apa aja sih Sebenarnya Gue masuk ke Nah Ini contohnya Jadi Untuk awareness Dia pake di Youtube dulu Jadi Kalau misalnya kalian liat Kalian liat di Youtube Kalian liat di Youtube datanya Gitu Kan kalian di Youtube iklan Unilever Misalnya Siapa lagi yang belum Gue kenal lebih jauh disini Wah keluar Oke Don lagi deh Misalnya Don 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 suka apa? Youtube Ya terus Lagu Suka dengin lagu Saat Don lagi dengin lagu Di Youtube Keluar lah iklan gue Tentang Postman Keluar iklan gue tentang postman Terus sama Don Di skip iklan gue Sekarang juga nih Don Ngeskip iklan gue Gitu kan Nah habis itu Yaudah Pilihan gue punya dua Biasanya kalau gue akan Gue di targeting lagi Dengan message yang berbeda Misalnya Mungkin message yang pertama Apa Kalau misalnya Dia dengerin lagu Misalnya Dia dengerin lagunya Adalah Religi Christian ya Gue gak tau lagi siapa namanya Religi Christian Oke Misalnya Anggaplah Anggaplah Lu dengerin lagunya Afghan Gitu kan Terus Muncul lah iklan gue Mau Kalau secakap Afghan Lu makanya pakai postman Intinya gitu ya Pakai postman Tapi Dicelekin sama Don Gitu Dia gak relay Yaudah Gue targeting lagi The next time Lu don't Apa Buka hal yang lain Gitu di instagram Atau itu Facebook Message nya gue ganti Gitu Message nya gue ganti Gitu Sesuai dengan Yang Don suka Gitu Disini Itu zaman warna Sekarang gitu Bagaimana iklan gue Bisa bikin Don Masuk ke Consideration Masuk ke dalam Website gue Gimana caranya Biar Don Ngeklik nih Iklan gue Karena begitu Don klik Iklan gue Gue dapat satu Oh berarti Don tertarik Sama iklan Yang kayak begini Gitu Jadi kalau misalnya Ternyata Don Ternyata gue kasih gambar kucing Dia tertarik Gitu Jadi gue tau Oh Don ternyata suka nih Gama kucing Berarti next time gue Berikan ke Don Gue pakai gambar kucing Karena ternyata Don lebih tertarik kucing Dimana karena Sama Afghan Misalnya Gitu Ya Jadi dari situ Gue udah kedapat nih Gue udah dapat data Tentang si Don Gitu Masuk ke dalam sini Ke brand.com Kemudian Dia buka-buka dong Pasti gitu Dia buka Berapa lama Dia buka sampai habis Baru nanti Ada kata Buy now Kalau buy now Dia akan masuk ke Conversion Tapi gak semua orang Habis masuk ke website Terus Belikan Kadang-kadang ada yang Ah Males Gitu Atau ah Dipanggil emaknya gitu Disuruh beli gas Atau disuruh beli beras Misalnya gitu Jadi gak sempat beli Gitu kan Nah Gue kejar lagi sih Don Eh Don Ini ada ini loh Gitu Biasanya gue akan Ini dia pakai promo Karena biar dia langsung Conversion Oh Don udah tertarik nih Sebenarnya brand gue Buktinya dia nge-click gue Gitu Cuman dia belum beli Kenapa dia belum beli ya Gitu Udah gue kasih Di Don Lagi ada promo ini loh Si Ponsman Beli dua gratis satu loh Gitu misalnya Atau lagi diskon loh Gitu Itu yang kemudian bikin Don Gue mengingatkan Don Untuk pindah ke sini Gitu Untuk dia beli Gitu Sampai dia beli Tapi kalau misalnya Ternyata Don gak beli Atau kalau misalnya Ada orangnya Yang udah Kalau balik ke atas Udah gue kasih iklan Afgan Dia gak tertarik Udah gue kasih iklan kucing Dia gak tertarik Oh yaudah Sometimes Enough is enough Mereka memang Don gak tertarik Lupakanlah Don Gitu 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 Biasanya Biasanya itu tergantung Tergantung seberapa deep Gue pengen ngejar Don Gitu Gitu Kalau misalnya Ternyata Gak butuh-butuh banget Jadi itu Pintam soft budget Dan segala macam sih Gitu Kelihatan terakhirnya gitu Cuman intinya adalah Jangan wasting Menghabiskan waktu Untuk seseorang yang Gak peduli juga Sama lo Gitu Ini dalam brand ya Dalam sebuah brand Dalam sebuah sih Personal marketing Gitu Gitu Jadi gitu ya Jadi ini Kalau misalnya Udah brand Kalau misalnya brand Udah convection Gak di klik-klik juga Sama Don Gitu Udah lupakan lah Don Cari Yang lain Gitu Masih banyak Laki-laki lain Di luar sana Gitu kan Gitu Nanti setelah di convection Setelah dia udah beli Ternyata Don beli nih Gitu si Pons Si Don beli si Pons Kemudian kita keluarin lagi Climnya Untuk ingetin Don 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 Yuk Share Pengalaman lo Pake Ini Terus kasih rating Gitu Jadi Kita akan Don akan terus dikejar nih Untuk ini semua Gitu Dan dengan digital Saat lo udah punya data Satu Lo bisa akan Mengutilize itu Sebanyak mungkin Atau dia bisa cari Lookalike Dia bisa cari orang Yang mirip Don Ini kayak siapa Nanti Diikutin juga Seorang yang mirip Don Ini Gitu Ini kalau misalnya Kita lihat Di funnel Ini update funnel Ini adalah Laud funnel Ya Nah Terus Dari yang tadinya Dari tadinya Yang cuman begini Gitu Pre-roll FBGIF Banner Bikin iklannya kayak gitu Sekarang Jadi kayak gini Pusing ya Gitu Tapi emang Itu Jadi Setiap orang itu Beda Don beda Iklannya akan dilihat Sama nanti Yang iklannya akan dilihat Sama Yangtok Beda sama iklannya Akan dilihat oleh Sama Esther Tergantung Dia patient point apa Tapi Jadi mahal dong Gue bilang tadi Gak juga Karena gue Tangheting Orang yang beneran Sudah tertarik Sama gue Jadi Unilever melakukan Di tahun pertama Dia biar Semua orang Orang itu tertarik Sama iklan yang seperti apa Di tahun kedua Baru si PRM ini Mulai dijalankan Sama dia Tahun kedua Baru dia mulai Iklan buat Doan itu akan beda Sama iklan yang ini Karena dia udah punya Data semua orang Jadi kalau tahun pertama Iklannya Kalau misalkan Tapi ini bener-bener Saya masih jenderal banget deh Iya Karena masih tahun pertama Jadi mereka masih tahap Meng-geter data dulu Pengen tahu Lo tertarik Sama iklan yang mana Gitu Nanti di tahun kedua Atau tahun ketiga Saat dia udah punya Data kalian semua Baru Iklannya spesifik Buat kalian Gitu Seakan-akan spesifik Itu buat si Chang itu Tapi seakan-akan spesifik Makanya ini jadi lebih banyak Tapi jadi lebih murah Karena dia tahu Orang itu pasti bakal Lihat iklan gue Karena dia tertarik Sama iklan ini Gitu Working with data Is simple Capture Yang tadi gue bilang kan Analyze Abis itu Dileverest Gimana kita pakai datanya Jadi capture dulu Analyze Kemudian pakai Sapsu leverage Dapat data lagi Data baru Gitu Ini kan pasti berbeda-beda Gitu kan Dianalyze lagi Gitu Ini contohnya Apa sih ini Maksudnya pusing Nah ini contohnya Misalnya Dove Dove di Brazil Ini waktu itu kita Test start di Brazil Gitu Ada yang pakai Dove disini Tidak ada Apa kamu sih Kalau boleh tahu Apa Love beauty planet LBP Oke Kenapa suka LBP Oke Nice Terus Beran gue juga Terus Baru launching Follow ya Instagramnya ya Biar aku punya data kamu Follow Instagramnya ya Terus apa lagi Ada yang pakai Apa lagi Pura yang gak pakai Topik 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 pakai Pura lama Apa Topik gak mandi Sampo pakai apa Sampo Sabun Pak Kedal Blackboy Gak ada Nah gitu Orang kan beda-beda Nah ini pakai Dalk Ini mungkin Topik salah satunya Tapi topik yang di Brazil Nah ini coba di Brazil Objektif adalah Gimana caranya Gue Nikatin penjualan Untuk Rambut Rating Sini yang Sampai Rating rambutnya Saya Rating Oh Rating Bipendekan dia Rating Biana misalnya Sama si Hans Gimana caranya Tapi woman Hans Bukan lo Sorry Hans Gimana caranya Ingress market share Gimana caranya bikin laku nih Dap rambut Rating gue di Brazil Untuk cewek umur 25 Sampai 54 Yang seneng Fashion armor beauty Hal yang pertama Dilakukan adalah Si iklan general Duff dulu Dikeluarin sama dia Iklan general Duff dulu Dia lihat siapa yang Suka sama iklan general Kemudian Kalau orang suka iklannya Orang bakal ngeklik kan Resetnya Orang itu ngeklik Habis itu Visit related to clear hair Nah Dia lihat Siapa nih yang Jadi di iklannya gitu Duff in general Orang ngeklik iklannya Terus ada page nya Apa itu rambut kamu Gitu kan Ada tuh orang-orang Yang pilih itu Trating gitu Nah kemudian Itu yang diambil Dan tanya Oh sekian orang ini Yang ternyata rambutnya Trating gitu Setelah itu Dicaptur kan Dan tanya Si orang-orang rambut Trating ini Kemudian Sama dia Match the profile With the Unilever cloud Kemudian Customer Kelihat Misalnya si Diana nih Diana lihat Iklan general Duff semua dulu Iklan general Duff gitu kan Terus Dia masuk Ngeklik Di Bella sama Diana nih Tapi Bella gak ngeklik Yang kelihir Diana yang ngeklik Yang buat rambut Trating gitu Diana ngeklik itu Diana masuklah Kedalam box Rambut Trating Dianalize Diana masuk Rambut Trating Next time Next time Kemudian Kalo gue beriklan Rambut Trating Aku cuma akan kasih Ke Diana Gitu Gue gak akan kasih Ke Bella Buat apa gue kasih Ke Bella Kalo Bella gak tertarik Kalo rambut Trating Gitu Gitu caranya Dia dapet data Diambil dari general Dulu Buat dia profiling Customernya Dia gitu Bella ternyata Milinya rambut Lurus Gitu Berarti next time Kalo gue kasih iklan Ke Bella Gue kasih aja iklan Rambut Lurus Gue gak akan Tembak tuh Ikan rambut Trating ke Bella Gitu Terus yang kedua Adalah Nor Nor itu adalah Roiko Siapa yang Udah panah makan belum? Disini kasih makan gak sih? Iya Gimana caranya Dia Nah Nor ini ada produk Baru nih Namanya Unox Unox itu adalah Soup Dia bukan Nor sih Unox itu produk Unilever yang lain Gitu Si terhadap brand Gimana cara Unox itu spesial Buat orang yang vegetarian Ternyata vegetarian Ternyata vegetarian Ternyata vegetarian Ternyata Oh brand aja yang vegetarian Ya Gitu Ternyata Dia spesifik nih Buat orang vegetarian Tapi gimana caranya Gue beriklan Ke orang vegetarian Kalau misalnya Gue beriklan di TV Sia-sia Gak sayang banget Gue yang orang non-vegetarian Juga lihat Gitu kan Caranya adalah Dia justru pake Gak pake Unox dulu Dia belum launching nih Dengan Unox Masih belum di launching Dia justru keluarin iklan Yang Royco dulu Gitu Dia keluarin iklan Royco dulu Gitu Gitu Orang Royco Tapi misalnya Royco Tumis Kacang panjang Misalnya gitu Atau tumis buncis Tumis buncis Dia lihat Ada beberapa orang yang tertarik Dengan resep tumis buncis Siapa yang suka makan disini Siapa yang suka makan disini Tantesan kalian Sungguh-sungguh ya Misalnya Namanya namanya Kartika Kartika Tina ya Odil Hans Hans sama Siapa yang Andrew Andrew boleh Sama Andrew gitu Gue kasih lihat iklan ini Kita lihat mereka klik ads apa enggak Ternyata mereka semua klik ads Kecuali Andrew Andrew Maupanya kuota Tepada kuota Tepadu Enggak perlu gue End Berani Amin Ngu Nah, habis itu besoknya Besoknya Andrew Eh Sorry Next day Gak sempurna season New ad for vegetable product Dia targetting Andrew dia pengen tau nih dua kali misalnya Andrew ga klik Andrew ga klik yang lain udah klik ya yang lain datanya udah gue dapet besok Andrew gue targetting lagi new airport vegetable product tapi di targetting dengan mungkin dia cuman ga suka emang emang ga suka bucis tapi mungkin dia suka yang lain gue targetting pake makanan lain nih si Andrew wah ternyata sama Andrew gue di klik nih masuk kayak yes gue dapet datanya Andrew kata yang gue suka sama ini masuk ke no website gitu dia masuk langsung dia masuk karena dia kliknya tentang sayuran gitu kan dia langsung masuk ke vegetable page misalnya di website tentang resep-resep makanan sayuran gitu gue dapet lah datanya Andrew gitu gue dapet datanya Andrew bahwa Andrew sebenernya suka sama vegetable gitu dia analisa lah datanya Andrew sama yang lain gitu setelah dia analisa kemudian the next day jadi Andrew akan gue kasih iklan ini karena gue udah tau Andrew suka sama 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 sayuran kenapa gue sayuran karena dia suka sama iklan koiko gitu jadi data yang Andrew data dari koiko ini kemudian gue pake buat brand gue yang lain adalah si brand Unox ini gitu 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 ya 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 udah tinggal gue pake lah datanya si Andrew gitu nah hasilnya adalah mereka bisa mencapture 40 ribu orang yang interesting vegetable dan 78 ribu orang yang vegetarian dari dimulai dari brand lain dulu dimulai dari brand Roiko dulu gitu karena si brand Unox ini kan kalo beriklan kan gue gak tau siapa aja yang vegetarian kan dan pada gue beriklan sia-sia gue pakenya dulu Roiko buat cari tau siapa yang suka sayur mbak gue bukasih si brand Unox gitu next Benaziri pernah makan Benaziri gak? pernah 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 pulang negeri ya sebenernya ada yang mau main ada yang mau main kira yang makannya terus itu adalah segemeji 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 itu juga nah bisa juga dipake adalah dengan A.B.Tasting ini Benaziri di Amerika jadi pertama dia pake A.B.Tasting layout order page layout kalo lo pesen disana pesen eskrim sebenernya kemarin kita coba buat walls pesen eskrim tapi ya tenang pesen lo lebih suka yang mana nih? yang A apa yang B? gitu kan nah setelah itu di-cancer dan tanya ketawa dong oh si Bella sukanya yang A gitu setelah itu kemudian dikasih call to action yang mana yang lo lebih suka nih call to actionnya Bell gitu beda-beda dikasihnya nanti dia tarik answer habis itu di-personalize pake adopt target di-analyze jadi gini jadi sesimpel adalah kalo misalnya kita keluarin iklan yang bisa kita buat adalah kita A B testing dulu gitu sebelum gua ngiklan mahal-mahal gua bayar gua pake aja dulu 2% dari budget gua buat gua B testing yang mana yang orang lebih tertarik apakah orang lebih suka baru cobain sekarang atau orang lebih suka dengan yuk cobain sekarang misalnya gitu jadi gua A B testing dulu nih pake budget yang sedikit setelah ketahuan oh ternyata orang lebih suka yang yuk cobain sekarang nah baru gitu ya hasilnya adalah ternyata orang lebih suka ini orang lebih suka ini orang lebih suka ini nah makanya kemudian setelah di jalankan increase performance karena orang udah dia udah tau orang ternyata suka tipe iklan yang kayak gini kemudian dia bisa ngelakuin itu gitu ikannya dibikin yang kayak gitu yang orang udah suka gitu berikutnya adalah ini ROIKO tapi ini di Thailand sampe kita ke Thailand kapan? eh? kelas kecil berangkat laki-laki terus pulang ya nih objek kita adalah dia pengen support launching ROIKO New Central dari standing kepada consumer yang terkeset based on the cooking yang dalam BPR jadi dia pengen tau pengen pasar ini orang yang health conscious banget soal makanan jadi ada varian baru nih gitu kan nah yang pertama adalah si The The ini natural consumer click add nah pertama adalah capture dikasih ads dulu sama masuk ke FNOW website terus dianalisa kita jadi gini dia lihat dulu si datanya kalau ini menunjukkan bagaimana dia ngejar lo sampe akhir gitu jadi lihat dulu ini natural ad promoting different product gitu ada beberapa produk gitu tapi kita pengen tau sebenernya lo paling suka sama resep yang mana gitu kan kemudian dia klik addnya dia masuk ke website dia masuk ke website dia masuk ke website dianalisa datanya nanti kemudian dua hari kemudian lo akan diliatin tuh yuk bikin makanan kayak gini lo akan dikasih ads beli nore pake nore nih gitu kan dia tau lo suka makanan ini dari sini gitu sunsir Thailand ini masuknya dari influencer gitu influencer masuk bikin ads tapi adsnya pake ads influencer tentang sunsir buat bikin rambut smooth gitu dimasuk ke sunsir website ebitasting di ini kemudian kemudian di dapet datanya nah kemudian gue tanya data-data ini banyak sekali pake ga? engga gitu jadi saat udah dapet datanya misalnya buat sunsir data kalian kemudian akan dipake buat clear buat apa yang sesuai gitu kalo misalnya udah dapet datanya buat blueband tahun ini tahun depan dipake lagi misalnya tahun ini dia ngeluarin blueband ee rice mix gitu kan yang bisa langsung dicampur di nasi gitu terus tahun depan gue mau ngiklan blueband rice mix lagi cuman ketahuan nih Terry ga suka nih iklan gue beberapa kali gue deketin dia ga mau gitu kan yaudah tahun depan gue ga akan ngiklan ke Terry lagi gitu sorry Terry gitu i'm giving you up gitu misalnya ya that's why Unilever calling out the Unilever clown makanya Unilever kemudian punya kayak iCloud sejenis iCloud namanya Unilever clown buat menyimpan semua data itu data-data manusia yang dia punya di seluruh dunia gitu jadi Unilever cloud concept adalah digital ID semua orang masih orang punya digital ID nantinya data kemudian datanya di olah sama dia dan kemudian nanti datanya dipakai lagi sama dia tuh tulisnya pake apa aja beberapa anak ID ya gue gak ngerti cara pake tulisnya penting gue dapet data-nya gitu kan tapi tulisnya yang dipake sama Unilever adalah ini jadi ada Adobe Marketing Cloud itu CMS DMP Digital Analytics buat AB Pasting sama buat email SMS campaign ini yang dipake sama Unilever dia pakenya ini Adobe Marketing Cloud namanya dibikin oleh Adobe Adobe Marketing Cloud gue gak ngerti pakenya jadi jangan nanti kalau ada nanya gimana sih cara pakenya gue gak bisa jawab ya jadi jangan nanya ini tapi kemudian data cloud the machine behind the magic nah ini yang dipake sama dia gitu jadi Adobe Analytics sama Adobe Experience Manager buat capture data kemudian dia pake Adobe 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 Meu gonna partun pake tools bikin investing in tools mereka tau bahwa data itu penting gitu nah Kan gue mau coba kan punya handphone kan Nah coba buka ini. Bit, Elle ja, STRIP, GGL, STRIP, ANDS Kan selesai jam berapa sih? Oh masih lama Gue udah mau selesai sebenernya Harus sesuai gitu Iya Ada bisa dibuka nggak? Bisa bisa, coba kita lihat Siapa yang bisa? Iya Nah, Pindi Oke, dia bisa tau dia Pindi nih Pindi umumnya sekitar 18-44 Mereka? Ini cowok ya? Suka action and adventure film Gue pengen angkusing itu ya? Iya Ini yang pertama gue Si? Udah tau dia gitu Dia kan tau, udah tau Oh Bukit banget aja lu Enggak? Saya? Nanti lu masih bentuk Iya Mas mau dia tetap hal-hal gini Hah? Kau menangis yang soal gini Dia... Kau menangis yang soal gini tuh nggak? Gua enggak Gua enggak Pernah isi kompimannya Pernah isi kompimannya Pernah isi kompimannya Pernah isi kompimannya Saya dikit Iya Cuman 6 Pernah isi kompimannya Kau bagus pakainya Enggak Ini malah sering pake ini Dari jaman dulu ya Hmm Mungkin Lu sering Pake Ini ya Idol ya Apa sih namanya itu Dip? Ya Enggak Ini pareng semua Coba Mas Agus Sudah belum Mas Agus Mas Agus Sudah belum Baik Banyak Banyak Apa? Komputer Ku 17 plus dot com Wah Gatuh Dia bisa tahu Kalian suka 溜 đó apa? bisa tau kalian passion poinnya apa? itu cuma Google loh imagine Facebook punya kalian punya data apa tentang kalian imagine Instagram tau kalian suka nge-love-love apa imagine YouTube tau kalian ke YouTube bisa masuk di Google sih jadi kalau kalian pernah nonton apa itu ketahuan gitu dan begitu juga dengan brand yang punya data kalian kenapa? itu kenapa? jadi saat gue beriklan aja dengan kalian gue ketau oh sih ini ternyata suka nih sama air travel gitu oh berarti kalau gue nanti pasang iklan tentang hadiah liburan gue targetin deh ke Esther gue nama lo lupa mulu? Odil nggak ada Odil-Odil ya kalau lo namanya? Faustina STK Odil Odil? oke gitu ayo yang lain siapa yang dapat banyak juga kamu banyak-banyak? banyak banget berarti lo ngasih ukurnya ini kalau gue sempat empat bisa nggak boleh 8-8 sampai 3-4 benar kok gue sempat empat ya? nggak apa? gue tua mah suka beauty and fitness berarti ya suka gue sempat beauty ya? book, literature, kamera comedy film di YouTube suka nge-nge-nge-nge-nge ya? comedy film sih? tapi gue yang tau bali 3 banyak yang salah mungkin biasanya gini biasanya dia akan rancu karena biasanya kalian ada yang suka sharing video di whatsapp kalian klik gitu kan kebaca bahkan kalian langsung close apa sih nih gitu gitu makanya kemudian datanya agak rancu makanya si Vy akan bilang makanya sih ini kan masih general data general data aja gitu tapi nanti di behind the desk di tulisnya si generator ataupun di beberapa itu datanya akan dikawin-kawinin lagi gitu untuk meminimalisikan kesalahan itu gitu facebook apa sih yang bisa kita lihat di facebook gitu eh ini bisa nih kalian lihat nih kalian sukanya apa gitu dia bisa lihat dari demografik yang terkes kalian via event kalian koneksi kalian sama re-marketing kalau di facebook juga bisa gitu dia bisa tau lu suka hobinya apa dari apa dari lu suka ngelike apa aja gitu lu ngelike fanpage apa aja lu ngelike post apa aja lu like minuman apa lu posting apa lu pake hashtag apa kan kemarin kan kemarin kan kemarin kan kemarin kan kemarin aja tuh kalau facebook tuh dia ambil data yang internet kita apa itu lewat telepon messenger pake telepon messenger dia facebook messenger orang lagi ngondol terus setelah mati teleponnya mereka lagi ngembalas cooking lagi ngembalas cooking tiba-tiba keluar semua soal cooking ada yang pernah gitu gak pernah lagi ngobrolin apa tiba-tiba muncul di kalian di instagram gitu iya kamu kenapa itu sebenarnya dari facebook dia gak pernah mengakui dari facebook instagram kan punya facebook juga ya dia gak pernah mengakui tapi bagusnya sih iya gitu jadi kalau kalian mengaktifkan mikrofon kalian di handphone suara kalian juga bisa jadi data hubungan kalian juga bisa jadi data ya iya gitu jadi saat kalian ngomongin kucing masuklah di facebook oh di orang ngomongin kucing dia surat kucing langsung keluar iklan kucing karena suara kalian pun kan gini kalau kalian buka instagram kan ada enable microphone ada kan saat kalian udah enable itu dia bisa denger semua ucapan kalian saat kalian lagi buka instagram misalnya lu buka instagram lu gosiplah ih gila gua gak suka banget nih masih perempuan ini nyebelin banget nih muncul nih muncul gitu bisa di dengerin gitu bisa di dengerin terus nanti keluarlah iklan tentang sip gomong ini gak atau iklan tentang apalah gitu atau misalnya kayak aduh gua lagi butuh pinjaman nih gua gak punya duit sampe lo gosip sama temen lo eh gua kontak odin dia lo butuh duit dia mereka gak pernah ngakuin tadi tapi itu iya tuh gua pudel-pudel nih sama kayak yang Twitter ya kalo duit yuk bakal di bagian mana oh iya belum dibuat ada tau target-target ya oke basically kalo Twitter sih sebenernya bukan kontak tengah malam tapi sebenernya kalo lu kayak nonton-nonton di Twitter itu banyak karena dia tidak restricted terus umurnya dia gak itu untuk video-video kayak gitu gitu sementara kalo di Facebook kan udah tinggal di report terus abis ini pada buku itu ya terbiak malam-malam sebelum tidur semuanya wah lu kan tidur subuh gitu gitu tapi kalo yang Facebook pengian aja misalnya kalian gak pengen data suara kalian itu ya udah dimatiin mikrofon di Facebook sama di IG kalian cuman kalo kalian rekam instastories kalian gak akan ada suaranya jadinya karena mikrofonnya kalian matiin gitu tapi kalo misalnya while using app juga saat lu buka app ruangnya ngobol ya berarti diambil data lu kan lu biasanya suka ngobol-ngobol sampe lu buka Instagram kan iya 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 itu kan kalo lu aktifinnya while using app udah lah menyerah aja udah apa kita jadi zaman baru aja ya misalnya gua menyerah aja nah data lu kemudian bisa dipake buat apa sih gitu dipakenya adalah bisa buat brand.com gua pake buat di web gue gua pake di offline media gua pake dimana gitu ini yang sumber data tadi yang gua bilang itu ada data yang gua ambil sendiri ada data yang gua ambil dari Facebook partnership app Facebook gua beriklan di lu 5 miliar tapi lu mesti kasih data lu ya ke gue bisa itu itu dari dua seperti partner data partner data sama juga bisa dari market dijual ada yang orang-orang yang dijualin data gitu gua pribadi ga tau mereka dapetin data dari mana karena mereka yang dijualin data itu domino's termasuk partner data ya kenapa domino's domino's apps domino's apps bisa gitu kalo lu suka pesan di apps domino's terus ketauan tuh data lu oh lu ternyata tiap bulan sebulan sekali gitu kalo gua kola kola gua jadi ketauan misalnya gitu gojek ketauan nih kemarin gua pernah bikin eee gojek jadi buat ramadhan jadi gua minta datanya orang yang kemushola naik gojek gitu kemushola naik gojek terus buat big brand gitu jadi tiap maghrib gua keluarin iklan buat dia tentang minum eh sorry tiap abis taraweh gua keluarin tentang minum satu big brand sebelum puasa biar lu kuat terutama gua punya datanya orang yang jadi suka ada gojek notifikasi kan nah gitu gua keluarin notifikasinya disitu pake datanya gojek gitu bisa itu bisa cuma spesifik orang yang jam segitu gitu karena gua jadi tau berarti dia muslim gitu dia muslim nanti dia taat saya gitu kalau dia gak taat kalau dia gak taat kalau dia gak taat kalau gak taat gak apa yang gua iklankan gua itu kuasa gitu kan gitu itu bisa juga dari gojek kalau dari grab juga kalau dari grab sumber datanya malah dua dia bisa bagi datanya pengguna sama dia bisa bagi datanya driver gitu kalau misalnya buat persoden yang ya yang yang kelas bc gitu kan gua bisa ambil datanya gua bisa pake dari si appnya datanya si driven grab gitu berarti sekarang ini ini yang di bilang tadi tahun pertama adalah build first party data dulu ngumpulin data dulu sebanyak-banyaknya jadi sekarang kita lagi 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 di ini caranya gimana sih ini pertama media text gitu dapetnya dari mana dari click dari impression klik iklannya apa enggak ini apa enggak yang kedua dari cookie data cookie data adalah datanya anonim juga tetap gua tetap enggak tahu data kalian siapa kalau misalnya pakai cookies atau apa gua tahunya adalah kalian sesuatu gitu tapi gua enggak tahu bisa ini diana cookie data cookie data gua bisa tahu kalian suka browsing website apa dan apa gitu sampai nanti PIA data cookie data bukan yang payah ya kemudian jadi PIA data lebih detail lagi ini yang paling penting biasanya gua akan ngasih mereka sesuatu untuk mereka ngasih ini gitu misalnya kayak kalian suka ini guys sih subscribe newsletter nanti kalian dapat pocah ada dia pengen tahu iman kalian sebenarnya apa dia pengen tahu iman kalian gitu loh jadi nah bisa bikin iman sampah buat itu bisa juga gitu jadi sebenarnya buat untuk dapat PII itu biasa brand memberikan sesuatu yang lebih gitu dapat pocah kalau lu isi ini dulu gitu dana misalnya dana kalau mau jadi premium member kalian mesti ngapain isi data KTP semua udah gitu kan iya gitu karena itu karena gua pengen data lebih gitu enggak cuma nama email apa gua pengen beneran punya KTP license lo gitu 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 nah data resim Indonesia sekarang ini ini tahun lalu setahun lalu dia baru punya 1,6 juta data lah belum banyak karena baru dimulai banget tahun lalu sekarang harusnya udah jauh berlipat data gitu dia punya data tentang oral care men's care dia punya 21.009 data mungkin salah satunya kalian tentang hair dia punya 96.700 data mungkin salah satunya kalian gitu dari brand-brand ini dia dapatnya dari si brand-brand ini kemudian bisa dia pakai nanti gini dari 1,6 ini dan dia punya 900.000 PII data jadi dia punya 900.000 database nama, nomor ketelepon gender tinggal dimana email Instagramnya apa Twitternya apa umurnya apa dia punya 900.000 data ini tahun lalu tahun lalu sekitar bulan-bulan ini gitu jadi Agusnya sekarang ini udah berlipat ganda gua belum dapat data baru lagi tapi ini nilai apa gua udah punya data ini baru dinilai apa lho Facebook pasti belum punya data kalian lagi karena Facebook udah bukan dari awal Gojek belum punya data kalian lagi gitu gitu nah ini dia targetnya dia sih sebenernya dia pengen dapat 60 juta data buat IOT 7 juta data buat home care Ibu yang suka pakai home care sama Food, Walls, Oiko, gitu-gitu dia pengen punya 13 juta data di 2018 oke ini salah kasih gitu nah ini dia ngambil Pogneto kemarin kita pakai PogFest Campaign sama website kan karena dia buat Silver Campaign buat anak kuliah S1 sama SMA karena itu buat SMA soalnya mungkin kalian gak lihat ikan nya karena kagetnya buat SMA gitu Terus makmum, contoh suksesnya mereka, jadi personalize content per segmen, ingat sub-segment, jadi dia bagi personalize, kalau orang yang suka trend promo, dia kasih lihat hadiahnya ini, kalau orang yang suka musim entertainment, dia lihatin hadiahnya adalah lo bisa ketemu ini, kalau orang yang suka ini, dia lihatin hadiahnya ini, jadi tiap orang beda, jadi dia lagi ada promo, hadiah-hadiahnya, dilihatin ya, based on passion point orang itu, orang yang suka musim entertainment, dari data yang udah dia punya, dia kasih lihat, eh lo mau kesempatan ketemu mereka nggak, gitu, klik begini, tapi kalau misalnya orangnya orang yang suka FOMO, atau orang yang itu, dia kasih hadiah handphone, eh lo mau dapat handphone segini, gitu. Jadi hadiahnya dia, yang orang lihat, jadi hadiahnya banyak, gitu, cuman yang diiklankan itu adalah disesuaikan dengan orang itu sukanya apa, gitu. Ini hasilnya, dapat tiga setengah juta data, dapat empat segmen baru, berupa segmennya apa aja, disesuaikan data ini, dapat IA 50 ribu, 50 ribu data orang ngasih nama, nomor telepon, email, dan apa, dia dapat 50 ribu, gitu. Hasilnya ada analisa 5,3 kali lebih tinggi di Facebook IG atau di GDIN, jadi orang lebih ngeklik ini dibandingkan ambil iklan yang lebih generic, gitu. Karena jadi lebih 5,3 kali lebih senang ngeklik iklan yang kayak gini dibandingkan iklan yang generic hasilnya. Gitu, ini update-annya berapa bulan kemudian, ya ini eksper 1 Oktober, di 8 November, sebulan kemudian datanya udah lebih banyak, dia dapat data yang cookies dan segala macam itu 3,8, dia kemudian pakai yang lain lagi, gitu. Misalnya ini, gitu, ini, empat hal yang paling penting nanti kalau misalnya kalian sebesar kerja di tempat yang beneran pakai kayak gini, Facebook atau apa segala, ini yang paling penting adalah fokus on first party data yang gue bilang tadi, fokus untuk dapetin data orang bukan beli, karena beli lo mesti keluar duit, atau partnership juga lo gak akan bisa dapet sepenuhnya data mereka, jadi fokus untuk dapetin first party data. Yang kedua adalah always ask consent. I have terms and conditions, itu harus terus ditanyain, kalau enggak lo bisa di-sue. Kalau analisa sih kayaknya gak peduli ya, gitu. Teman-teman prepare ngomong-ngomong saja. Yang ketiga adalah think value exchange. Apa sih value exchange? Itu apa yang gue kasih ke mereka, biar mereka mau kasih datanya. Kayak dana, gue kasih lo jadi premium membership dengan diskon, bisa tambah, apa ya? Bener, gimana? Lebih gede ya diskonnya ya? Asal lo mau kasih data lo. Itu namanya value exchange. Gitu. Apa yang kira-kira yang harus gue kasih orang, biar orang bisa kasih datanya lebih ke gue? Yang terakhir adalah be aggressive, gitu. Be aggressive adalah, ya udah lo emang harus mulai dan lebih aggressive, gitu. Ibaratnya kalau lagi pendekatnya sama orangnya agresif lah. Kalau lo di gym aja, dia enggak akan suka malu. Ya enggak? Karena pendekatnya sama orangnya. Gitu. Habis itu adalah, yang terakhir adalah setelah ini dilakukan, harus ada leverage, measure, impact, and learn. ternyata nggak sukses nih, apa ini learning-nya, gitu. Learning is important. Jadi, ini apa aja yang kita pengen tahu dari orang? Passion-nya di apa? Coba, bus, lo siapa ya? Yang isi. Siapa mau? Hans, Hans, Hans. Hans? Hans yang mana nih? Hans yang belakang. Oh, siap. Hans, Hans, Hans. Passion lo apa? Lo suka apa? Passion lo apa? Lo have fun kalau lagi ngapain? Baca, Hans. Baca. Siap. Gitu. Terus, need and want. Lo butuh apa nih dalam ini? Apa yang lo butuhkan sekarang? Apa yang dia ekspektasikan? Terus apa yang dia gunakan? Apa yang dia suka? Apa yang dia beli? Itu nanti bisa kita ambil semuanya. Nanti kayak gini. Ini value exchange. Value exchange itu adalah yang tadi gue bilang. Apa yang kita kasih ke mereka? Apa kita kasih free sampling? Apakah kita kasih dia bisa datang ke event? Apakah kita kasih dia hadiah? Apakah kita kasih voucher? Apakah kita kasih exclusive content? Lo juga gitu. Jadi gak harus, gak harus duit gitu. Bisa kita kasih. Adalah lo kalau kasih data lo, lo bisa dapat eksklusif konten tahilalats yang orang lain gak bisa lihat. Misalnya. Kita bikin kayak sejenis kuis gitu ala-ala bahasuit dengan itu. Ingat ya ini 2014. Kalian mungkin masih di dalam kandungan. Jadi di tahun 2014. Tiba-tiba nyanyi. Ini kalian masih di dalam kandungan. Kita bikin. Mereka suruh utarain perasaan mereka. Jadi caranya adalah. Kita bikin ini. Kita bingung cara ngukapin perasaan kamu. Pakai ini aja gitu. Jadi mereka nanti ngeklik gitu. Mereka klik. Masuk ke website kita. Di website itu akan ada pertanyaan Buzzfeed gitu. Tentang feeling lo sama dia. Gimana? Ternyata. Nanti hasilnya adalah. Oh lo beneran suka sama dia. Oh ternyata lo cuman baper. Oh ternyata dia boleh tepuk sebelah tangan. Atau apa gitu. Nanti habis itu lo akan dapat playlist. Yang berhubungan dengan hasil quiz itu. Gitu. Misalnya kalau playlistnya adalah. Patah hati gitu. Atau misalnya playlistnya belum move on. Misalnya berarti lo sama dia. Ternyata lo belum move on gitu. Jadi ada lagu-lagu tentang belum move on. Nanti kemudian kita tantang dia. Lo berani gak kirim. Playlist ini ke dia. Kalau lo berani. Nanti lo bisa dapet. Pojar Blikometo. Sama pojar si Guvera. Buat seminggu di Guvera. Kita coba. Tiga. Dua. Satu. Ih sedih salah. Bacanya yuk. Gak ada bumerang. Gak ada bumerang. Cakep. Bisa gak dikelajarin bumerang? Bebas. Yuk. Yuk video. Tiga. Dua. Satu. So there we was.